Viral di media sosial, sebuah foto yang menunjukkan diduga batu meteorit jatuh di Gunung Merapi, Cangkeringan, Sleman, Yogyakarta pada Jumat 28 Mei 2021. Seorang warga yang melihat fenomena tersebut bernama Muji mengatakan hal serupa pernah terjadi sekitar tahun 90-an. Sementara itu, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memberikan penjelasannya. Muji mengatakan soal fenomena yang baru saja terjadi di Gunung Merapi, tak banyak warga yang mengetahuinya. Hal itu karena jarang ada yang memperhatikan. Ia juga menganggap fenomena tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Sementara itu, fotografer fenomena tersebut Gunar Tosong mengatakan foto itu diambil saat ia sedang berada di Kaliadem, Cangkeringan, Sleman, Yogyakarta pada Kamis 27 Mei 2021. Meski begitu, ia tak yakin benda bercahaya itu merupakan meteor atau bukan. Kepala BPPTKG Hanik Humayda melalui keterangan tertulis menyebut, meski cahaya itu terekam kamera pemantau aktivitas Gunung Merapi, tidak ada sinyal kegempaan yang muncul. Sehingga ia menyimpulkan tak ada benda jatuh di sekitar Merapi. Setelah cahaya itu muncul, Hanik juga menyatakan tidak ada perubahan dari pola aktivitas Gunung Merapi. Hanik juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik serta selalu mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!